Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Breaking News Pembekalan Calon Menteri dan Wakil Menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat Tepatnya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto Dan kita menuju informasi berikutnya Sejumlah tokoh muda dan publik figur juga dipanggil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke Kartanegara kemarin Beberapa selebriti yang hadir kemarin pemirsa ada Raffi Ahmad ke Kartanegara berbarengan dengan Miftah Maulana Habibur Rahman Atau dikenal dengan Gus Miftah serta PLT Ketua Umum P3 Mardiono Raffi Ahmad mengaku ditugaskan membantu Kabinet Pemerintahan Prabowo di bidang generasi muda dan seni Raih medali emas, Olimpiade juga hadir ke Kartanegara dan diminta untuk membantu Kabinet Prabowo di bidang olahraga Selain itu selebriti sekaligus anggota Dewan Pemirsa PSI Giring Ganesa mengaku diminta membantu Presiden Terpilih Prabowo Subianto Untuk menjadi super team dalam Kabinet Pemerintahannya Saya sama ada beberapa senior-senior juga jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden Terpilih Bapak Prabowo untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai Pastinya kisaran di karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni dan juga kreatif fit, kurang lebih itulah Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden Terpilih yang mengumumkannya Jadi belum-belum tahu nih A Jadi belum tahu nih A Tadi kan dikumpulkan beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung Luar biasa sekali Pak Prabowo Bapak Presiden Terpilih benar-benar jelas arahannya seperti apa Pembagian tugasnya jelas dan juga kata kunci adalah Karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid Sudah ada arahan untuk di posisi orang-orang? Nanti ya Pak, biar Pak Prabowo aja yang jawab Tapi waduh luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih Karena yang jelas tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan Dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar Kita harus menjadi tim yang solid, itu sih Maaf ya, saya ada Sejauh ini ada satu-satunya momen yang public figure artis juga nih Ah udahlah Anggapan ya? Makasih, makasih Makasih Tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo Saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau Dan sesuai dengan bidangnya Ya saya, saya sebagai Menteri Hukum Saya sebagai atlet Sebagai atlet Dimananya nanti arahan dari beliau aja Saya nggak tahu deh Nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Nah diskusi aja, siap membantu beliau Ditempatkan dimanapun saya, saya siap Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga Itu Berarti khusus momenpona ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya Nanti kan bisa, apa namanya, bisa Semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan Dengan yang lainnya Yang jelas bukan Wakil Menteri Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak Fokus di bidang moderasi Toleransi Dan semacamnya Jadi Walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama Tetapi dengan tugas bidang masing-masing Dan juga ada bukan dalam bentuk badan Tapi yang jelas Ada amanah Presiden Yang kemudian saya diperintahkan Untuk lebih fokus kepada masalah Toleransi dan moderasi Putusan-putusan Presiden berarti ya? Ya saya belum tahu Bahasanya seperti itu Dan A. Arafi pun sama Kita hadirkan situasi terkini Pembekalan Calon Menteri Prabowo Gibran Bersama rekan kami Elsha Casey Yang sudah berada di Hambalang Selamat pagi Elsha Ya bagaimana informasi terkini di Hambalang Elsha Sudah ada beberapa tokoh lagi yang hadir di sana Ya gede dan juga pemirsa Setelah sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto Telah melakukan pertemuan dengan sejumlah calon menterinya Di Kertanegara Jakarta Selatan Hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah calon menteri dan calon wakil menterinya di kediaman beliau di kawasan Hambalang Bogor Ada pun pertemuan ini dijadwalkan mulai pada pukul 8 pagi hari dan telah dimulai Namun kami hingga saat ini memang tidak mendapatkan akses atau tidak mendapatkan izin karena menurut informasi yang kami dapatkan acara ini bersifat internal dan seperti anda dapat saksikan inilah kediaman Prabowo Subianto di Hambalang yang di dalam telah terjadi pertemuan dengan sejumlah tokoh seperti salah satunya adalah Bahlil Lahadalia yang telah datang kemudian Zulkifri Hasan kemudian ada pula Agus Harimurti. Yudhoyono, Maruwar Sirait, kemudian Fadlizon, Prasetyo Hadi, kemudian sejumlah tokoh publik lain seperti Mensesnek Pratikno Ada pula hadir di dalam sejumlah tokoh publik seperti Nasruddin Umar, kemudian Erik Thohir, Sri Mulyani, Budi Gunardi, Dito Aritijo, hingga Erlangga Hartanto Pertemuan ini berlangsung secara internal dan menurut informasi yang kami dapatkan dijadwalkan mulai pada pukul 8 akan berlangsung hingga pukul 16 nanti Tetapi setelah pukul 16 akan dilanjutkan dengan acara yaitu makan malam dan juga Ramatama hingga pukul 19 Dan ini yang anda dapat saksikan di layar kaca anda ini adalah kediaman Prabowo Subianto yang dijaga ketat oleh tim dari Kementerian Pertahanan Dan seperti yang anda dapat saksikan ini dari pintu depan juga masih akan masuk ke dalam Sehingga kami juga tidak bisa mendapatkan gambar seperti apa pertemuan internal yang terjadi di dalam antara Prabowo Subianto Dengan sejumlah wakil menteri dan juga calon menteri yang sedang berlangsung Dan kami dapat menginformasikan kepada anda gede dan juga pemirsa Total ada sekitar 40 orang Atau menurut informasi terbaru ada sekitar 44 orang calon menteri yang telah hadir Mereka telah hadir sejak pagi hari beberapa diantaranya bahkan telah hadir sejak pukul 5.30 Tapi ada juga beberapa yang baru hadir sekitar 1 jam yang lalu Beberapa diantaranya seperti Tito Karnavian yang baru saja hadir sekitar setengah jam yang lalu Ya gede dan juga pemirsa tentunya kami masih akan melaporkan dan juga mengupdate kembali Seperti apa berjalanan pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto Dengan sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan menjadi calon menteri di kabinet Prabowo Subianto Jika kita dua hari ini hari Senin dan hari Selasa kemarin ini kan kita mengikuti Bagaimana sejumlah tokoh hadir di Kertanegara nomor 4 gitu ya Untuk hari ini kenapa dipilih hambalang ini sebagai tempat untuk menerima tokoh-tokoh yang diprediksi Untuk menjadi menteri ataupun calon wakil menteri Ya gede dan juga pemirsa memang setelah sebelumnya telah dilakukan pertemuan pada hari Senin kemarin Lokasinya dilakukan di Kertanegara terkait dengan pemilihan lokasi Mengapa dilakukan di hambalang kami belum mendapatkan konfirmasi mengapa dipilih tempat yang berbeda yaitu di hambalang Namun menurut kabar yang beredar alasan mengapa dipilih hambalang adalah karena tempat ini juga berlokasi cukup jauh dari Jakarta Yaitu berlokasi di Bogor sehingga jika nantinya terjadi pertemuan-pertemuan untuk perkenalan Untuk menjalin kedekatan antara pala caron menteri yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan ini Ini menjadi lebih memungkinkan karena lokasinya juga jauh lebih baik, jauh lebih bagus, lebih luas dibanding dengan lokasi di Kertanegara Dan seperti Anda juga dapat saksikan, gede dan juga pemirsa ini dia tadi adalah gambar seperti apa situasi kami Para awak media juga masih dan terus menunggu kami nanti masih juga akan mengabarkan, mengupdate informasi kepada Anda Seperti apa pertemuan yang terjadi di dalam Tetapi memang seperti yang dapat saksikan ini kami tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Kami hanya diperbolehkan untuk menunggu di luar karena memang pertemuan berlangsung secara internal Gede Ya, Keisha apakah Anda juga mendapatkan informasi apakah nanti akan diadakan keterangan pers oleh pihak Presiden terpilih Prabu Subianto Usai adanya pembekalan yang dilakukan kepada calon menteri maupun calon wakil menteri ini Ya, gede dan juga pemirsa terkait dengan keterangan pers atau keterangan resmi Hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi Belum ada pihak perwakilan dari mungkin Partai Gerinda atau pihak perwakilan dari pihak Prabu Subianto Yang hingga saat ini keluar untuk memberikan informasi kepada kami para awak media yang sedang menunggu Tetapi dapat kami informasikan gede dan juga pemirsa bahwa kami disini mendapatkan beberapa informasi Yang memang masih harus dikonfirmasi terkait dengan agenda dari pertemuan hari ini Ada pun beberapa informasi yang kami dapatkan terkait dengan agenda pertemuan adalah terkait hari ini Akan membahas tentang perkenalan tentunya dari Prabu Subianto dengan sejumlah para calon menteri Kemudian akan dilakukan juga pembahasan terkait dengan kondisi geopolitik Kemudian akan dilakukan pembahasan pula terkait dengan pemerintahan yang anti korupsi Itu adalah beberapa informasi terkait dengan agenda hari ini yang masih harus kami konfirmasi secara lebih lanjut Apakah benar di dalam memang terjadi pertemuan membicarakan terkait dengan kondisi geopolitik Indonesia Dan sejumlah agenda lain atau ternyata ada pembicaraan-pembicaraan di luar dari agenda-agenda tersebut Ya baik terima kasih Elsa atas informasi Anda dan kami akan terus menanti informasi terbaru dari Anda Dari Hambalang, Sentul, Bogor dan pemirsa Kita beralih ke informasi berikutnya Usai pemanggilan calon wakil menteri ke Kartanegara Ketua Harian Partai Gerindra Sofidasku mengatakan Proses seleksi calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabu Gibran masih belum rampung Sejumlah pertimbangan masih akan dilakukan hingga jelang hari pelantikan nanti Hari ini jadi pemanggilan atau mengundang wakil menteri dan kepala badan sudah kita selesaikan Mungkin masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan Jadi tadi ada beberapa yang kemudian diundang Sehingga nanti kita pada waktunya akan disampaikan kepada media Nah tadi itu nama-nama yang diundang pun nanti masih dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan pada waktunya Demikian Soal besok pagi ada pembekalan jam 8 pagi sudah mulai Dapat pagi sudah mulai siapa aja bang yang akan mengisi bicara Pak Prabu sendiri, Mas Gibran Besok direncanakan Wapres terpilih akan hadir Sementara itu pemirsa hingga kini posisi PDI Perjuangan di pemerintahan Prabu Gibran belum pasti Namun Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan akan bekerjasama membangun Indonesia Tapi sejauh ini komunikasi sama Pak Prabu dari PDP-nya sendiri Banyak sekali, selalu berkomunikasi Seperti juga di DPR, kita baik-baik selanjutnya komunikasi Kita akan selalu membangun Indonesia bersama Dan tidak ada hal-hal yang kemudian sepertinya kita berbeda Kita akan sama-sama Bersama meskipun ada acara pembekalan calon menteri Prabu Gibran di Hambalang, Bogor, Jawa Barat Pengamanan tetap seperti biasa Masyarakat sekitar pun bisa beraktifitas seperti biasa Menggelar pengamanan untuk tanggung jawab kegiatan ini Sebenarnya ini adalah kegiatan rutinitas kami Karena banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan Bapak selama di Beliau jadi menteri Terpusatnya di sini Jadi tidak menjadi hal yang spesial tidak, tapi sudah biasa kami laksanakan Jadi dua hari kami laksanakan di Kartanegara 4 dan Kartanegara 2 Tadi malam kami kembali dan menyiapkan gelar Tugas kami adalah pengamanan rote bekerjasama dengan pemerintah daerah Yaitu cara berjenjang dari Pangdam, Kapolda, terus Dandrem, Dandim Terus turun Kapolres, Kapolsek, dan Babinsah, dan Humas yang ada di sini Termasuk Pemda Bogor Ini sudah menyiapkan dengan baik untuk kegiatan hari ini Jadi kami jam 5 tadi kami sudah menyiapkan Kebetulan datang awak media Terima kasih juga awak media semuanya Bagus, jadi saya melihat tertib Semua mendukung kegiatan ini dengan baik Selama mulai dari pagi Orang yang pertama datang sekali di sini tadi Pak Yustiril Isra Mahendra Pada saat datang tadi pagi Demikian Bapak Pak ini kan juga tentu pengamanan diperketat begitu ya Agar pembekalan nanti akan dilakukan oleh Prabowo Subianto Dapat berjalan dengan baik Ada berapa personel Pak yang dikerahkan mungkin Dan seperti apa nanti mekanisme masuk atau keluarnya dari kediaman Prabowo Subianto Oke, di pos kami sehari itu 10 orang Jadi tidak banyak Tambah dengan satpam 6 orang Jadi tidak banyak Tetapi sistem dan mekanisme-nya sudah sesuai SOP Jadi kami terapkan cara humanis Cara aturannya yang masuk-masuk Kebetulan pintu utama ini juga dilewati oleh masyarakat umum Yang selama ini Tapi sampai saat sekarang ini Tidak ada bentro Antara masyarakat, antara petugas Walaupun tadi mobilnya sangat banyak Masuk keluar mobil para menteri Semua komunikasi berjalan aman lancar Berarti untuk masyarakat umum bisa tetap beraktivitas dengan normal begitu ya Pak? Tidak ada pembatasan atau bagaimana sebentar ya? Tidak ada Semuanya berjalan normal seperti biasa Karena seluruh masyarakat ini Ada juga yang tinggal di dalam Lewati pagar bab masuk Jadi ya semua seperti biasa saja Dan kami pengamanan kami berusaha supaya Secara humanis Dengan santun, dengan baik Dan personel kami pun sama demikian Pak Bolak mungkin juga mengetahui Mungkin hubungan begitu ya Prabowo Subianto Dengan warga-warga sekitar atau masyarakat disini Nampaknya terjalin dengan baik Dan juga tadi Bapak sampaikan tidak ada kendala yang cukup berarti Memang seperti apa sih Pak? Keseharian mungkin warga-warga sekitar Di sekitar kediaman Pak Prabowo ini Silahkan Ya kebetulan kami juga rumahnya disini Jadi kami juga termasuk warganya Selama ini komunikasi berjalan baik Warga susah apa Bapak ada di tengah-tengahnya Bapak sudah mendukung seluruh Lihat susah senang Seperti hari raya, kurban dan lain sebagainya Itu ya Bapak nyampaikan untuk masyarakat Dan masyarakat datang disini Terakhir kemarin pesta rayat Itu juga dilaksanakan di stadion Bapak Masyarakat semua datang Kami laksanakan pesta rayat dengan baik Demikian Bapak Berarti memang masyarakat memiliki hubungan yang baik juga Dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di tempat ini Pak ya? Siap, benar Mungkin ada himbawan begitu ya Mungkin bagi nanti Masyarakat yang ingin juga menyaksikan Apa namanya Pembekalan yang diberlakukan oleh Prabowo Subianto Seperti apa nanti arahan-arahan atau himbawan yang diberikan kepada mereka? Sebenarnya masyarakat ini sudah terbiasa Dan situasi-situasi yang ada Karena hampir setiap hari Bapak pulang pergi lewat sini Jadi sudah terbiasa Kebetulan Bapak juga Masyarakat sini semua santun dan mereka Jadi tidak ada pembatasan apa-apa Jadi masyarakat merasa sudah memiliki wilayah ini dengan baik Lingkungannya, sosialnya pun sudah terjaga dengan baik Masyarakatnya santun, baik-baik Dan ikut mendukung kegiatan yang ada di sini Dan kami merasa tidak susah untuk melakukan tugas pengamanan Dan tugas parkiran yang ada di sini Pemirsa kami akan terus memperbarui informasi Anda Dalam pembekalan calon menteri dan wakil menteri dari Hambalang Bogor Sesaat lagi kami akan kembali Menyoroti kecurangan Disebutkan motifnya adalah senioritas Tapi apakah iya semata-mata sederhana itu Menyuarakan keadilan Saya akan menggali fakta baru mengenai Kasus matian Vina Arsita Dewi Terima kasih